5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan adik-adik yang duduk di kelas 2 Kita belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima Ayo kita belajar dengan penuh semangat Jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat Benny bersiap melakukan permainan estafet bola Amatilah gambar berikut dengan cermat Nah disini Benny dan teman-temannya sedang bermain estafet bola Langkah-langkah bermain estafet bola Siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak Bola diberikan kepada tim di depan Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badannya Kaki tidak boleh berpindah Tim harus bekerja sama dan berhati-hati Nah disini bola harus dioparkan ke temannya tanpa harus berpindah tempat Kaki kita tidak boleh berpindah tempat adik-adik Nah disini kalau bolanya jatuh berarti kita kalah Makanya diperlukan kerja sama dan hati-hati Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Nah kita perhatikan disini Mei dan Dayu sedang dinasehati oleh guru olahraga Nah kita cari tahu apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu Bermain estafet bola Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak Bola diberikan kepada tim di depan Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki Tim harus bekerja sama Edo dari tim yang berbeda Tim Edo ceroboh dan kurang kompak Jadi pemenangnya yaitu tim Benny Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK Nah ternyata disini Mei dan Dayu itu terlambat mengikuti pelajaran PJOK Apakah kita boleh meniru sikap Mei dan Dayu? Tentu tidak boleh adik-adik ya Kita tidak boleh terlambat mengikuti pelajaran Jangan ditiru ya adik-adik Disini ada percakapan Yuk kita baca bersama-sama Dayu mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu Wah jajan kan ada waktunya Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana Ah terlalu jauh Jadi biarkan saja lah Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita Dayu Menurut tata tertib di sekolah kita Semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera Semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin Setiap peserta upacara harus tertib Tidak boleh berisik Sementara itu dalam tata tertib di kelas Kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai Sebelum masuk kelas kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas Setelah tanda bel masuk dibunyikan Semua siswa harus sudah berada di dalam kelas Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai Dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas Menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa Siswa yang bertugas piket pada hari itu Wajib menyiram tanaman yang berada di depan kelasnya Setiap siswa harus berperilaku Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Nah ini tadi percakapan Beni, Udin, dan Dayu adik-adik Di sini ada penjelasan tentang tata tertib yang ada di sekolah kalian Tentu di sekolah kita semuanya ada tata tertibnya Dan tata tertib itu dibuat untuk kita patuhi Dengan tata tertib maka kehidupan kita akan menjadi teratur Nah coba adik-adik sebutkan Apa saja tata tertib yang ada di sekolah kalian Kalau di sini contohnya ketika upacara pada hari Senin Harus mengikuti Tidak boleh berisik pada waktu upacara Lalu di kelas ada tata tertib lagi Kalau masuk harus berbaris dulu Lalu di dalam kelas Itu harus berdoa sebelum pelajaran dimulai Dan setelah pelajaran berakhir Nah ini contoh dari tata tertib yang ada di sekolah Perhatikan gambar berikut Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai Nah di sini kita mau lihat mana yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah Kita lihat gambar yang pertama Gambar yang pertama ada seorang anak yang bajunya tidak rapi Bajunya dikeluarkan adik-adik Apakah ini contoh mematuhi peraturan yang ada di sekolah? Tidak ya adik-adik ya Nah sekarang gambar yang kedua Gambar yang kedua ada seorang siswi Berpakaian rapi Nah berarti ini dia mematuhi aturan di sekolah Lalu berikutnya ada anak yang datang sebelum pukul 7 Nah di sini sebelum pukul 7 dia sudah datang ke sekolah Jadi dia tidak terlambat Maka ini juga sesuai dilakukan di kehidupan sehari-hari di sekolah Gambar berikutnya mengikuti upacara dengan tertib Ya ini kita beri tanda centang Karena ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah Bermain dengan teman Nah bermain dengan teman Juga kita beri tanda centang Ini juga berpakaian yang rapi Kita beri tanda centang Membersihkan kelas yang kotor Ya harus kita lakukan adik-adik Lalu berdoa Sebelum dan setelah pelajaran Sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir Ya beri centang Datang terlambat Nah ini tidak boleh kita lakukan Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak tadi ya Tentang bermulaan estafet bola Gunakan kata tanya apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Dan bagaimana Nah tadi sudah ada penjelasan Tentang penggunaan kata tanya Kalian bisa lihat video di channel Pak Citra ini Tentang kata tanya Kata tanya siapa Nah tadi bisa kita buat seperti ini Siapa yang datang terlambat Pada waktu jam pelajaran PJOK Jawabnya siapa tadi Ya Mei Dan Dayu Lalu Bisa juga kita buat Apa Yang dilakukan Beni dan teman-temannya Ya Yang dilakukan Beni dan teman-temannya adalah bermain Estafet bola Coba adik-adik buat kalimat tanyanya ya Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar Nah disini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab Yang pertama Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei Ya Dayu dan Mei itu terlambat mengikuti pelajaran PJOK Yang kedua Bagaimana cara melakukan permainan estafet bola Bola diberikan kepada tim di depan Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang Dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki Tim harus bekerja sama Nah ini cara bermain estafet bola Yang ketiga Apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut Ya yang dibutuhkan adalah tim harus bekerja sama Soal nomor 4 Bagaimana aturan dalam permainan estafet bola Aturannya adalah kaki tidak boleh berpindah dan bola tidak boleh jatuh Mengapa tim Benny menang Karena tim Edo ceroboh dan kurang kompak Jadi pemenangnya tim Benny Lakukan pengamatan sederhana berikut Sediakan alat dan bahannya Nah kita mau belajar mengamati suatu benda Keragaman benda Kita butuhkan bola Buku dan pensil Petunjuknya Petunjuknya Pertama adalah bola Nah kita amati bola ini Bola ini ciri-cirinya apa Apa yang bisa kita amati dari bola ini Nah disini Kak Citra tulis berbentuk bulan Berwarna putih, hitam, biru Mungkin bola yang kalian miliki berbeda warnanya dengan bola Kak Citra Ya coba kalian tulis warnanya apa Lalu terbuat dari karet Ada juga yang terbuat dari plastik Termasuk benda padat Lalu alat dan bahan berikutnya adalah buku yang kita amati Nah ini buku dari Kak Citra Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang Dalamnya berwarna putih dan bergaris Terbuat dari kayu Loh Kak kok terbuat dari kayu? Iya kertasnya ini terbuat dari kayu Lalu termasuk dalam benda padat Nah kalian bisa tambahin covernya Ada gambar yang warna-warni Atau ada gambar kartunnya Boleh adik-adik Ya sebagai tambahan ilmu bagi kalian Bahwa kertas itu terbuat dari kayu Kayu yang dihaluskan Lalu dibuat menjadi seperti bugur Lalu dicetak menjadi kertas adik-adik Wah hebat ya Berikutnya adalah pensil Nah pensil yang Kak Citra amati Berbentuk seperti tabung Tapi panjang Berwarna coklat Keras ya Kalau pensil itu Dan terbuat dari kayu Termasuk dalam benda padat Nah itu tadi benda-benda yang Kak Citra amati Kita bisa ambil kesimpulan bahwa Bola, buku, pensil itu termasuk benda padat Dan masing-masing benda tadi memiliki kegunaan yang berbeda-beda Kalau bola untuk bermain dan berolahraga Buku tempat untuk menulis Pensil itu untuk menulis Nah itu kesimpulannya Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita hari ini Semoga kalian dapat memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax